Nah selanjutnya nih masih ada yang menarik lagi, di Pulau Lombok, Lusa Tenggara Barat bukan hanya memiliki banyak tempat indah, pulau yang syarat kekayaan alam dan budaya ini juga memiliki banyak sekali menu masakan istimewa. Salah satunya adalah ikan rajang cabai hijau. Nah pemirsa ini adalah sejenis menu sop ikan yang dimasak dengan campuran buburu parah bahas. Ya penasaran seperti apa? Langsung aja kita lihat liputannya. Jalan-jalan ke Pulau Lombok yang segera terbayang adalah pantai-pantai yang indah. Tapi kalau habis mantai, biasanya pada laparkan, terus yang kebayang pada pengen makan ikan. Nah menu khas Pulau Lombok ini harus anda coba, namanya ikan rajang cabai hijau. Kuah kuning campuran berbagai rempah, dipadukan dengan cabai hijau dan segar. Membuat menu ikan rajang tidak sulit. Ikannya bisa menggunakan ikan laut atau ikan air tawar yang masih segar. Bumbunya adalah kuas, jahe, tomat, kunyit, garam dan tentunya cabai. Ulek semua bumbu jadi satu dengan cobek batu. Nah bumbunya sudah halus, langsung dipanaskan sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu, masukkan potongan ikan yang sudah dibersihkan. Setelah bumbu dan ikan tercampur, tambahkan air secukupnya. Air inilah yang bakal menjadi kuas si ikan. Duk aduk aduk sampai tercium wanginya. Nah terakhir, masukkan potongan cabai hijau besar yang masih muda. Dijamin rasa dan aromanya lebih menggoda. Aduk aduk lagi sampai wangi. Kenapa dikatakan bumbu rajan? Karena banyak bumbunya. Ada rempah-rempah? Ya, ada rempah-rempahnya. Ada bukuas, kemiri, jahe, petunat, lemak, kunyit, cabai. Menu ikan rajan cabai hijau kerap disantap bersama ikan bakar dan plecing kangkung. Disantap dengan nasi panas? Hulalah. Dari penampakannya saja, sudah sangat mengugah selera. Bagaimana rasanya? Kita tanya Mbak Yanni aja ya. Kalau bumbu rajan itu rasanya enak. Ini karena banyak campuran rempah-rempah. Ini sangat enaknya pokoknya. Kalo dikit, 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 dikit. Kalo dikit, 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 dikit. Masuk pasti wena lah. Orang Mbak Yanni sama keluarganya ini. Makannya lahap sekali. Jadi kalo berkunjung ke pantai di Lombok, jangan lupa pesan ikan rajang cabai hijau ya. Lalu ramah junia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.